Halo, para tetua, para pecinta Battle True Defense, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas, udah siapkan cutengan perjalanan dari Mang Oyan, gulah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Permaisuri yang pada saat ini muncul di saat-saat genting yang dihadapi oleh Istana Dewa Pemburu. Zuchi juga pada saat ini terkejut terlebih lagi merasakan aura yang mendominasi dari Permaisuri. Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera mengangkat kelapanya ketika berdiri di samping klon Zuchi. Selanjutnya Permaisuri pada saat ini menutup matanya dan saat berikutnya. Begitu Permaisuri membuka matanya, Permaisuri menatap tajam ke arah formasi. Setelah beberapa saat Permaisuri perlahan mengangkat lengan rampingnya dan mulai merentangkan jari-jarinya, Zuchi tidak menyadari gerakan tiba-tiba ini, namun saat berikutnya formasi perubah awan Sirus tiba-tiba mulai bergerak. Formasi ini benar-benar mulai bergerak tanpa kendali Zuchi dan hal ini menyebabkan ekspresi Zuchi berubah drastis. Meskipun formasi perubah awan Sirus ini memungkinkan istana dewa pemburu memanfaatkan kekuatan formasi, tetapi kekuatan yang ditampilkan oleh mereka masih terbatas. Tetapi pada saat ini formasi yang ditampilkan yang digerakkan oleh Permaisuri secara langsung benar-benar membuat Zuchi tercengang. Energi kuat di sekitar juga pada saat ini mulai berkumpul dan memadat menuju ke arah formasi. Simbol misterius segera mengurai mata formasi yang memancarkan tekanan yang sangat kuat. Semua energi seketika terkonsentrasi di mata formasi sebelum akhirnya seberkas cahaya mulai melonjak. Bersamaan dengan ledakan yang memakakan telinga, seberkas cahaya mulai melonjak tanpa peringatan apapun dan menuju ke arah dewa Taishu. Singhui yang berdiri di punggung dewa Taishu juga pada saat ini menyipitkan matanya. Sosoknya lanjut mengubah segel di tangannya dan sinar emas seketika membentuk perisai. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan segera meledak begitu cahaya emas ini berhadapan dengan perisai emas. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama bertahan untuk beberapa saat dan orang-orang tari Taishu menggertakan gigi. Sesaat kemudian dewa Taishu juga membuka mulutnya yang besar dan energi yang agung segera menyembur keluar. Pada saat ini ia kembali membentuk perisai dan tampaknya mereka hanya bertujuan untuk memblokir serangan-serangan yang ada. Banyak ledakan pada saat ini terjadi dengan lesatan cahaya formasi yang menghantam banyak perisai. Perlindungan Taishu pada saat ini benar-benar dibombardir. Seluruh suara benturan ini benar-benar bergemak merambat melalui kehampaan. Di sekitar tempat kedua energi saling bersentuhan. Kehampaan pada saat ini bergetar dan berputar seolah-olah runtuh. Permaisuri pada saat ini berbicara perlahan kepada Zuchi bahwa Taishu sepertinya belum memulai penyerangan. Permaisuri juga sesungguhnya tahu kekhawatiran yang pada saat ini berada di dalam hati Zuchi. Sepertinya Zuchi takut Permaisuri akan mengambil tindakan terhadap istana dewa pemburu. Namun jika Zuchi memang memikirkan hal tersebut, sesungguhnya Permaisuri tidak memerlukan waktu lama untuk menghancurkan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri, Zuchi pada saat ini langsung terjengang. Dengan Permaisuri yang berhasil mengendalikan formasi dalam sekejap mata, hal tersebut tidak meragukan kemampuan Permaisuri. Dengan begitu, maka apa yang dikatakan oleh Permaisuri barusan bukanlah ancaman, melainkan sebuah fakta. Zuchi pada akhirnya menggertakan giginya dan Zuchi pada saat ini segera berkata karena jika begitu permasalahannya, bisakah pada saat ini mereka menghancurkan Taishu bersama-sama? Permaisuri menggelengkan kelapaknya dan berkata bahwa ia tidak tahu. Zuchi pada saat ini mengerutkan kening dan Zuchi pada saat ini segera kembali bertanya apakah sesungguhnya tujuan Taishu datang ke alam sejati suangin ini. Permaisuri mengangkat alisnya dan balik bertanya kepada Zuchi apakah Zuchi benar-benar tidak mengetahui permasalahan ini? Apakah Zuchi pada saat ini mulai khawatir mengenai permasalahan tersebut? Zuchi menghelak nafas dan Zuchi segera berkata bahwa ia pada saat ini hanya sedikit penasaran. Permaisuri pun menganggukkan kelapaknya dan berkata bahwa sesungguhnya sungguh sulit untuk menjelaskan permasalahan ini. Namun Permaisuri akan mempersingkat cerita panjang tersebut. Tujuan utama dari orang-orang Taishu ini sesungguhnya adalah menghancurkan alam sejati suangin dan menyerang dunia sensi. Zuchi seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Permaisuri. Namun bersamaan dengan hal tersebut ledakan pada saat ini seketika terdengar di kejauhan. Cahaya keemasan yang keluar dari formasi perubah awan Sirus pada saat ini tidak pernah berhenti membombardir perisai. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan dari Dewa Taishu pada saat ini akhirnya ia benar-benar tidak bisa bertahan. Perisai pelindung mereka hancur dan terbuka dan berkas cahaya keemasan menghantam tubuh besar Dewa Taishu. Jeritan yang memekakan telinga segera melengking keluar bersama dengan hantaman tersebut. Sinar emas ini benar-benar membombardir tubuh Dewa Taishu. Dan sesaat kemudian seluruh tubuh besar Dewa Taishu terlihat tertutupi oleh pola seperti kura-kura halus. Cahaya keemasan juga pada saat ini meledak dan menyadari hal tersebut. Orang-orang Taishu yang berada di atas punggung Dewa Taishu terkejut. Mereka tanpa sadar berteriak bahwa Dewa Taishu ini akan meledak. Bersama dengan hal tersebut sosok-sosok dari Taishu seketika mulai melesat mundur. Banyak prajuri Taishu yang bertempur juga pada saat ini tiba-tiba berhenti. Mereka semua bergerak secepat mungkin bergegas menuju ke arah Dewa Taishu yang tersisa. Mereka sangat menyadari efek dari peledakan diri yang ditimbulkan oleh Dewa Taishu. Zuchi di kejauhan juga menyadari ada yang salah dan Zuchi pada saat ini segera melambaikan tangannya. Zuchi berteriak ketika memerintahkan semua anggotanya untuk mundur. Begitu mendengar perkataan Zuchi semua anggota dari istana Dewa Pemburu pada saat ini mundur. Zuchi juga berniat untuk menggunakan formasi dan segera merubah segel di tangannya. Namun sebelum Zuchi melakukan hal tersebut pada saat ini formasi segera melonjakan cahaya yang melindungi semua orang dari istana Dewa Pemburu. Zuchi menyadari bahwa Permaisuri pada saat ini tampaknya benar-benar melindungi orang-orang dari istana Dewa Pemburu. Zuchi awalnya ingin melindungi mereka tetapi pergerakan Zuchi benar-benar didahului oleh Permaisuri. Zuchi hanya bisa tertegun di tempatnya dan pada saat ini benar-benar terlihat bingung. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya tubuh Dewa Taishu benar-benar membengkak sebelum akhirnya mulai meledak. Bintang-bintang yang berada di sekitarnya pada saat ini benar-benar langsung berubah menjadi debu. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini segera menyebar ke segala arah. Cahaya keemasan akibat dari ledakan ini benar-benar menyilaukan dan melintas hingga ke hujung kehampaan. Energi yang terjalin ini memiliki kekuatan penghancur yang begitu menakutkan hingga benar-benar tidak bisa terbayangkan oleh setiap orang. Zuchi juga pada saat ini mengepalkan tangannya karena mereka masih bisa merasakan kekuatan energi tersebut. Meskipun mereka telah dilindungi oleh formasi perubahawan sirus tetapi dampak ledakan ini sangat membagongkan seluruh kehampaan pada saat ini. Ini sepertinya dijungkir balikan oleh energi menakutkan tersebut. Meski tempat ini juga jauh dari menara pembunuhan tetapi ledakan ini bahkan benar-benar mengguncang menara. Xiaoyan yang sedang duduk bersilah juga pada saat ini terbangun oleh getaran yang tiba-tiba. Bersama dengan Xiaoyan yang membuka matanya, Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Sosok kelinci Bingyun juga pada saat ini sudah berada di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan segera bertanya kepada kelinci Bingyun apa yang dilakukan oleh kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia ditugaskan untuk menjaga Xiaoyan. Selain itu sebaiknya Xiaoyan pada saat ini melihat pertempuran yang sangat seru di dunia luar. Pertarungan seperti ini jarang terjadi dalam 10.000 tahun di alam sejati Xuanyin. Xiaoyan pada saat ini tidak bergeming mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh kelinci Bingyun. Xiaoyan pada saat ini hanya berfokus untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan tidak ingin mengecewakan Permaisuri dan Raja Iblis Tianhe yang telah memberikan waktu bagi Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa tampaknya Permaisuri sedang terjun langsung ke dalam pertempuran. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini harus benar-benar fokus dan meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali menutup matanya dan Xiaoyan kembali memulai proses kultivasi. Fondasi origin ki Xiaoyan pada saat ini telah melampaui 30 miliar dan dengan energi yang terus-menerus diserap. Tidak menungkup kemungkinan Xiaoyan benar-benar akan bisa melebihi 50 miliar atau bahkan lebih banyak. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini cahaya mulai meredup. Tempat di sekitar pusat benturan pada saat ini benar-benar tampak terlihat kosong. Kehampaan tampak telah dipelintir dan pecah dan area tempat mereka bertarung pada saat ini benar-benar runtuh. Banyak sosok juga pada saat ini benar-benar dimusnahkan akibat dari ledakan sebelumnya. Setelah salah satu dewa Taishu dihancurkan, Xinghui dan yang lainnya pada saat ini berdiri di belakang dewa Taishu lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang difikirkan oleh mereka pada saat ini. Namun jelas mereka pada saat ini terkejut karena mereka telah kehilangan salah satu dewa Taishu. Mereka juga pada saat ini tidak berniat untuk mundur dan mereka menatap ke arah permaisuri yang masih berdiri di samping Zuchi. Mata Xinghui tertuju pada permaisuri dan sosoknya bergumam apakah ini adalah permaisuri yang legendaris yang telah motat. Sementara itu di sisi lain, Zuchi pada saat ini sama sekali tidak bergeming ketika berdiri di samping permaisuri. Zuchi pada saat ini menatap ke arah orang-orang dari Taishu yang tampak masih terlihat tenang. Mereka tampaknya benar-benar sangat optimis untuk memenangkan pertempuran ini meskipun mereka telah berada di dalam kekacauan. Sesaat kemudian, virasat buruk pada saat ini secara spontan muncul di dalam hati Zuchi. Titik cahaya biru itu terus mendekat dan Zuchi pada saat ini menyadari sesuatu. Ternyata titik cahaya biru ini adalah mata dari Dewa Taishu. Sesaat kemudian pada saat ini Zuchi melihat ada sekitar 7 hingga 8 Dewa Taishu yang muncul. Ada juga banyak sosok yang berdiri di atas punggung dari Dewa-Dewa Taishu ini. Baru pada saat itulah Zuchi mengerti mengapa Xinghui masih terlihat tenang bahkan setelah kehancuran mereka. Tampak terlihat jelas bahwa dukungan dari Taishu pada saat ini datang secara bertahap. Mereka yang dikirim pertama merupakan garda terdepan dan kekuatan penuhnya baru saja sampai. Zuchi pun mengutuk di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Taishu benar-benar telah membawa banyak dukungan untuk berhadapan dengan Istana Dewa Pemburu. Zuchi seketika menyadari bahwa ia benar-benar terlalu meremehkan kekuatan Taishu sebelumnya. Sangat sulit untuk menghadapi 10.000 orang pada saat sebelumnya. Ditambah dengan bala bantuan yang datang maka Istana Dewa Pemburu benar-benar akan membayar harga yang setimpal. Zuchi pun menggertakan giginya dan dalam keadaan darurat ini. Zuchi seketika menoleh dan bertanya kepada permaisuri apa yang harus mereka lakukan sekarang. Namun begitu ia menoleh, Zuchi terkejut karena permaisuri pada saat ini kembali menghilang. Zuchi pada saat ini benar-benar bingung sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah sosok-sosok dari Taishu. Total pada saat ini ada 9 kelapa dari Dewa Taishu yang telah berbaris dan siap untuk melakukan serangan. Sing Hui juga akhirnya berbicara dengan marah kepada Zuchi bahwa Zuchi telah bergabung dengan permaisuri untuk menjebak Taishu. Dengan begitu maka mereka sekelompok sampah harus bersiap menerima murka dari Taishu. Begitu perkataannya terdengar, 9 kelapa dari Dewa Taishu pada saat ini membuka mulutnya lebar-lebar. Mereka seketika mengumpulkan energi di mulut raksasa masing-masing. Sementara itu Zuchi pada saat ini menetap ke arah formasi perubah awan Sirus yang telah menjadi gelap. Jelas pada saat ini formasi telah kehilangan kendali dari permaisuri. Zuchi pun menggertakan gigi karena dalam situasi seperti ini. Jelas Zuchi tidak bisa mengandalkan permaisuri lagi. Segel di tangan Zuchi pada akhirnya kembali berubah dan Zuchi berinisiatif untuk mengendalikan kembali formasi pengubah langit awan Sirus. Zuchi juga berteriak kepada semua anggotanya bahwa pertempuran ini ada hubungannya dengan kelangsungan istana Dewa Pemburu. Semua orang pada saat ini harus berjuang dan Zuchi pada saat ini ingin meminta maaf kepada mereka. Begitu Zuchi selesai berbicara, pada saat ini Zuchi mengerahkan semua kekuatannya untuk mengendalikan formasi. Banyak sosok juga pada saat ini segera bergegas ke formasi dan segera mengalirkan orijin ki ke dalam formasi. Zuchi pada saat ini mulai mengendalikan formasi dengan gila-gilaan. Formasi perubah awan Sirus juga pada akhirnya segera meladak dengan cahaya keemasan. Di tengah-tengah kehampaan. Begitu energi berkumpul, formasi pada saat ini terus-menerus berputar menjadi semakin cepat. Di kejauhan, sembilan berkas cahaya yang dilesatkan oleh Dewa Taiksu juga pada saat ini segera menderung masuk. Pada saat yang sama, Zuchi berteriak dan pada saat ini segera melambaikan lengan bajunya. Formasi perubah awan Sirus pada saat ini segera melesat dan tanpa banyak basa-basi segera berhadapan dengan lesatan cahaya Taiksu. Sembilan berkas cahaya bertabrakan dengan cahaya keemasan dari formasi yang dilesatkan oleh Zuchi. Suara deru tiba-tiba meletus dengan energi yang kuat yang meledak di tengah kehampaan. Zuchi pada saat ini berteriak bahwa mereka harus bisa memblokir serangan ini. Zuchi menyadari bahwa jika mereka tidak bisa menghindari serangan ini, maka sebagian besar orang-orang dari Istana Dewa Pemburu benar-benar akan dikorbankan. Semua orang juga menyadari hal tersebut dan ratusan ribu pasukan dari Istana Dewa Pemburu mulai segera mengorbankan nyawa mereka dengan tegas. Mereka menyuplai semua kekuatan mereka untuk menopang kekuatan serangan dari formasi. Serangan kedua belah pihak pada saat ini sama-sama terlihat kuat dan hal ini benar-benar mengejutkan orang-orang dari Taiksu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari Istana Dewa Pemburu akan bisa bersaing dengan serangan ini. Awalnya mereka mengira bahwa orang-orang dari Istana Dewa Pemburu pasti akan langsung berubah menjadi abu akibat lesatan cahaya ini. Namun tanpa diduga serangan ini bisa diblokir oleh kekuatan orang-orang. Orang dari Istana Dewa Pemburu yang tersisa. Tetapi meskipun begitu, orang-orang dari Taiksu pada saat ini tampaknya tidak terlalu terburu-buru. Mereka berpikir bahwa mereka pada saat ini masih memiliki banyak cadangan energi dari Dewa Taiksu. Dengan begitu, maka mereka hanya perlu menunggu orang-orang ini melemah. Zuchi juga pada saat ini menggertakan gigi karena situasi saat ini menjadi semakin buruk. Begitu pertahanan formasi ini dihancurkan, maka kerugian besar tidak akan dapat dihindari di Istana Dewa Pemburu. Apa yang dikhawatirkan oleh Zuchi ini juga pada akhirnya benar-benar terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu, konsumsi energi dari setiap orang pada saat ini semakin melemah. Zuchi pun segera berteriak kepada semua orang bahwa Zuchi pada saat ini ingin meminta maaf untuk semuanya. Zuchi pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke berbagai arah dengan penuh rasa hormat. Selanjutnya, Zuchi kembali memandang ke arah lesatan cahaya di antara kedua belah pihak. Zuchi pada saat ini benar-benar tampak terlihat pasrah menatap ke arah lesatan cahaya mereka yang dihancurkan. Ledakan keras pada saat ini terjadi bersama dengan formasi orang-orang dari Istana Dewa Pemburu yang dihancurkan. Sembilan lesatan cahaya ini juga bergabung menjadi satu sebelum akhirnya melesat menuju ke arah orang-orang dari Istana Dewa Pemburu. Zuchi pada saat ini juga tampak putus asa dan Zuchi berniat untuk memejamkan matanya. Namun tepat ketika sembilan berkas cahaya ini hendak menghancurkan orang-orang dari Istana Dewa Pemburu. Tiba-tiba formasi perubah awan sirus di udara kembali meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Formasi pengubah langit awan sirus pada saat ini tampak telah kembali direvitalisasi dan kembali mulai beroperasi. Zuchi menyadari hal tersebut dan Zuchi pada saat ini segera mengangkat kelapanya dengan sedikit tertegun. Hal itu dikarenakan Zuchi pada saat ini sama sekali tidak sedang mengandalkan formasi. Zuchi hanya menatap ke arah formasi yang pada akhirnya melesatkan berkas cahaya yang menyelimuti semua orang. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan sembilan berkas cahaya yang diblokir oleh formasi. Semua sosok di atas Dewa Taiksu juga sedikit terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari Istana Dewa Pemburu masih bisa selamat dari serangan ini. Pada saat yang sama sosok-sosok di atas Dewa Taiksu juga mengalihkan pandangan mereka dan tertarik ke sisi lain. Di pintu masuk kehampaan hutan belantara keabadian sesosok tubuh besar perlahan muncul. Melihat kemunculan makhluk ini mata Singhui juga pada saat ini tiba-tiba menyusut. Sosok besar yang muncul ini bukanlah sesuatu yang aneh karena ini adalah Dewa Taiksu. Ada dua sosok yang pada saat ini berdiri di belakang Dewa Taiksu di kejauhan. Jika diperhatikan lebih dekat, sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Permaisuri yang sebelumnya berada di samping Zuchi. Sekarang Permaisuri telah muncul di tempat lain bersamaan dengan seseorang di sebelahnya. Sosok ini mengenakan Void God Armor yang sama dengan orang-orang dari Taiksu. Namun sosok ini tidak menutupi wajahnya dan memperlihatkan wajah tampan kepada semua orang. Sosok ini adalah Xiaoyan yang dibalut dengan Void God Armor yang menatap ke arah pertempuran. Singhui juga menyipitkan matanya menatap ke arah sosok Xiaoyan dengan mengenakan Void God Armor di kejauhan. Singhui pada akhirnya segera bergumam sepertinya tidak ada yang salah dengan Dewa Taiksu tersebut. Sebaiknya mereka pada saat ini membiarkan Dewa Taiksu itu kembali ke dalam tim. Begitu selesai berbicara, Singhui pun segera melambaikan tangannya memerintahkan Dewa Taiksu untuk kembali. Namun Dewa Taiksu pada saat ini sama sekali tidak bergeming dan benar-benar terdiam. Sosoknya juga melakukan langkah yang mengejutkan bagi orang-orang Taiksu ketika perlahan membuka mulutnya yang besar. Energi mulai mengembun dan secara mengejutkan Dewa Taiksu ini melesatkan lesatan cahaya ke arah orang-orang dari Taiksu. Hal ini benar-benar membuat semua orang dari Taiksu pada saat ini tiba-tiba terkejut. Bahkan mata Singhui juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Semua orang dari Taiksu pada saat ini sangat bingung mengapa Dewa Taiksu ini tidak mendengarkan panggilan mereka. Yang lebih mencengangkan lagi adalah ia benar-benar melesatkan serangan kuat ke arah orang-orang dari Taiksu. Hal ini benar-benar tidak masuk akal karena Dewa Taiksu tidak akan mungkin menghianati mereka. Namun faktanya pada saat ini sudah jelas dan semua orang hanya bisa mengertakkan gigi. Singhui juga pada saat ini mengertakkan gigi dan segera memisahkan salah satu Dewa Taiksu di antara mereka untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Kedua serangan pada akhirnya saling beraduk dan kedua serangan pada saat ini sama-sama terlihat imbang. Di bawah serangan ini orang-orang Taiksu pada saat ini masih melakukan diskusi satu sama lain. Salah seorang di antara mereka bergumam bahwa orang ini mengenakan Void God Armor dan mungkinkah ia menghianati orang-orang Taiksu. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa tidak akan ada penghianati Taiksu. Jika ada orang yang berani berhianat, maka meskipun mereka hanya memiliki sebuah keinginan, mereka benar-benar akan langsung dimusnahkan oleh Void God Armor. Jika begitu permasalahannya, ia khawatir orang ini bukanlah salah satu dari orang-orang Taiksu. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya berkata jika begitu permasalahannya, bagaimana ia menjelaskan mengenai Void God Armor yang berada di tubuh pria tersebut jika ia bukan berasal dari Taiksu. Mungkinkah ia tahu cara menggunakan Void God Armor dan mengambilnya dari orang-orang Taiksu yang ia habisi? Salah seorang lainnya segera membantah perkatan tersebut dan berkata bahwa itu tidaklah mungkin. Void God Armor hanya dapat digunakan oleh garis keturunan dari Taiksu. Jika bukan karena garis keturunan Taiksu, maka orang itu pasti akan ditolak oleh Void God Armor. Semua orang pada saat ini tampak kebingungan ketika menatap ke arah sosok Xiaoyan. Mereka tidak tahu apakah Xiaoyan adalah salah satu dari mereka ataukah pengkhianat ataukah orang lain yang telah menemukan cara untuk menggunakan Void God Armor. Namun terlepas dari banyak spekulasi yang ada, semuanya benar-benar tidak bisa diterima oleh orang-orang dari Taiksu. Sementara itu di sisi lain, Zuchi juga pada saat ini mengikuti pandangan semua orang dan menoleh kekejauhan. Keterkejutan di matanya pada saat ini tidak lebih lemah dari semua orang-orang Taiksu. Zuchi pada saat ini menatap ke arah Dewa Taiksu yang tidak jauh dari Zuchi. Ada dua sosok yang berdiri di atasnya dan salah satunya adalah Permaisuri. Sementara itu yang lainnya adalah Xiaoyan yang tampak persis mirip seperti Zuchi. Xiaoyan mengenakan Void God Armor dan saat Zuchi memandang Xiaoyan saat ini, Zuchi sepertinya memiliki perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Xiaoyan di kejauhan juga merasakan tatapan dari Zuchi dan Xiaoyan segera menoleh ke arah Zuchi. Mata kedua orang ini saling bertabrakan dalam kehampaan. Perasaan takdir yang tidak dapat dijelaskan pada saat ini muncul di hati mereka berdua. Perasaan yang melonjak di dalam hati mereka seolah-olah menjelaskan bahwa mereka tampak sudah saling mengenal sejak lama. Zuchi pada saat ini tertegun sementara Xiaoyan segera menoleh dan tidak terus menatap Zuchi. Xiaoyan pada saat ini menatap tajam ke arah sembilan Dewa Taishu di kejauhan. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa ternyata ada sembilan Dewa Taishu. Karena semuanya telah diantar ke rumah Xiaoyan maka Xiaoyan akan menerimanya dengan baik. Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat telapak tangannya. Saat berikutnya salah satu Dewa Taishu pada saat ini segera mengalami stakrasi yang hebat. Tiba-tiba pancaran cahaya dari mulutnya berhenti dan tubuh besarnya mulai menghilang. Pemandangan aneh ini segera menyebabkan semua orang di punggung Dewa Taishu bergetar. Semuanya kehilangan pijakan dan seketika bergerak menuju ke arah Dewa Taishu yang berada dekat mereka. Untuk sesaat semua orang di Taishu pada saat ini tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa melihat sosok besar Dewa Taishu yang pada saat sebelumnya dengan cepat menghilang. Mereka pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketercengangan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Dewa Taishu yang sebesar itu bisa menghilang begitu saja. Singhu juga pada saat ini berteriak dengan marah bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemunculan dari Permaisuri dan Xiaoyan tampaknya benar-benar di luar pemahaman orang-orang dari Taishu. Terlebih lagi sebelum sempat mereka bereaksi pada saat ini mereka kembali dikejutkan oleh sesuatu. Salah satu Dewa Taishu yang lain pada saat ini berhenti menyerang dan sosoknya yang besar seketika menghilang seperti sebelumnya. Semua orang Taishu pada saat ini segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka segera memulai memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan hal ini. Namun sungguh sangat disayangkan mereka bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya dan bagaimana hal ini dilakukan. Mereka memandang ke arah Zuchi dan tidak mungkin hal ini dilakukan oleh Zuchi. Jika Zuchi bisa melakukan hal tersebut maka ia sudah melakukannya sejak lama. Jika begitu permasalahannya maka sepertinya hal ini dilakukan oleh Permaisuri. Orang-orang kuat dari Taishu pada saat ini segera menatap ke arah Permaisuri dan mengabaikan Xiaoyan. Mereka berpikir bahwa pada saat ini kandidat yang paling mungkin melakukan hal tersebut adalah Permaisuri. Menyadari hal tersebut, Xinghui juga pada saat ini segera bergegas menuju lokasi Permaisuri dan Xiaoyan. Puluhan sosok juga pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari Xinghui ketika melesatkan serangan ke arah Xiaoyan. Dua dari sembilan Dewa Taishu pada saat ini telah menghilang secara misterius dan mereka tidak bisa tinggal diam. Selain itu pada saat ini hanya ada enam di antara mereka yang masih bisa menekan istana Dewa Pemburu. Salah satunya pada saat ini harus menghadapi Dewa Taishu yang berada di bawah kaki Xiaoyan. Xinghui pun menggertakkan giginya dan begitu baru saja mereka melesat. Mereka pada saat ini kembali dikejutkan oleh sesuatu yang diluar nurul. Mereka tiba-tiba berhenti begitu mereka melihat Dewa Taishu yang menghilang sebelumnya benar-benar muncul di samping Xiaoyan. Adegan ini benar-benar mengejutkan Xinghui dan yang lainnya termasuk dengan banyak sosok dari Taishu. Pada saat ini mereka terjengang karena sebelumnya mereka hanya melihat satu Dewa Taishu yang mereka hadapi. Pada saat ini totalnya telah bertambah menjadi tiga dan dua Dewa Taishu yang menghilang sebelumnya muncul di hadapan mereka. Xinghui juga berusaha memanggil Dewa Taishu yang baru saja menghilang dan berpindah ke pihak Xiaoyan. Namun begitu Xinghui melakukan perintah ini semua orang pada saat ini kembali tersentak karena mereka tampak benar-benar terdiam. Hal ini membuat semua orang menjadi semakin bingung dan bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Adegan ini benar-benar membuat semua orang dari Taishu hanya bisa melongok dengan penuh keterkejutan. Belasan sosok yang pada saat ini dipimpin oleh Xinghui juga benar-benar terkejut dan terhenti di udara. Gulit kelapa mereka mati rasa karena mereka juga benar-benar tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Sementara itu di kejauhan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiaoyan pada saat ini kembali mengangkat tangannya dan salah satu Dewa Taishu pada saat ini seketika kembali menghilang. Xiaoyan pada saat ini memindahkan Dewa Taishu ketiga masuk ke dalam reruntuhan kuno di Menara Pemurnian. Xiaoyan menemukan bahwa setelah memasuki reruntuhan kuno ini, Xiaoyan dapat menghapus keinginan asli dari Dewa Taishu. Xiaoyan juga terkejut karena ternyata monster besar ini benar-benar telah memasuki alam reruntuhan kuno. Namun tampaknya mereka telah dirubah dengan paksa oleh Taishu dan benar-benar dijadikan senjata pembunuh. Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan Dewa Taishu keempat yang telah dikumpulkan dari Menara Pemurnian. Dengan begitu maka pada saat ini Xiaoyan memiliki empat Dewa Taishu untuk berhadapan dengan orang-orang dari Taishu. Hal inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang dari Taishu benar-benar menjadi semakin terjengang. Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam dan ragu-ragu untuk menyerang. Mereka bahkan pada saat ini sama sekali tidak tahu bagaimana cara mereka berhadapan dengan pertempuran yang seperti ini. Terima kasih telah menonton!